Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya pernyataan Sandiaga Uno yang menyatakan siap madu menjadi capres peta politik nasional sedikit berubah. Apalagi peta politik di internal Partai Gerindra. Semoga seluruh penonton channel Youtube Pusat Minardah ofisial selalu dilindungi Allah SWT. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini baru sebuah berita menarik. Ketika beberapa waktu lalu Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra mengumumkan bahawa dia siap maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Menerima permohonan dari seluruh kadir gerindra mulai dari pusat sampai ke daerah. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima Permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno Bagaikan Petir Gisang Bolong Juga menyatakan siap maju menjadi calon Presiden. Ini baru sebuah berita menarik. Menghangatkan suasana politik menghadapi Pilpres 2024 nanti. Sahabat, ini berita yang diturunkan Warta Ekonomi.co.id Di bawah judul Sandiaga Uno siap maju di Pilpres 2024. Soal pasangan majunya nanti, titik dua, saya serahkan kepada titik-titik. Warta Ekonomi Jakarta Manufer partai dan aktor politik mulai terlihat menjelang Pilpres dan pemiliu 2024. Mengenai perkembangan yang ada, Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif Men Paragraf Sandiaga Uno menyatakan siap maju pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang apabila mendapat pinangan partai politiknya. Namun, Sandi menyerahkan kriteria pasangannya kelak kepada kendaraan politiknya yang lebih memahami keinginan masyarakat. Saya serahkan kepada partai politik, saya ini pengalaman sebelumnya partai politiklah yang akan menentukan pilihannya. Kata Sandi selepas menghadiri forum silaturahmi bersama DPW P3DIB Bantul Selasa 30 Agustus 2022 malam. Politik Indonesia semakin dewasa, semakin bijaksana. Saya yakin bahwa para partai politik sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambungnya. Sinyal dukungan dari berbagai kalangan belakangan diapresiasi kemunculannya oleh Sandi. Baik dari elemen baru maupun para pendukungnya di Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Termasuk sinyal dari DPW P3DIB pada malam hari ini. Meski masih nihil agenda menyatakan dukungan, namun para elitnya menilai Sandi layak masuk Bursa Capres 2024. Sandi juga mengisarkan tak menutup peluang beralih kendaraan politik yang bersedia mengusungnya. Sementara sekarang ini partainya yakni Gerindra sudah berkoalisi dengan PKB. Politik ini sangat dinamis dan kita fokus kepada urusan ekonomi. Dan di politik ini saya belajar enggak boleh terlalu berandai-andai. Enggak boleh terlalu baperan. Semuanya dijalankan dengan penuh keikhlasan. Dan jika kita serius menjalankan, insyaAllah akan dibukakan kemudahan ujar Sandi. Jadi ini benar-benar hangat. Sebab kita baru saja beberapa waktu lalu menyaksikan seorang Prabowo Subianto menyatakan siap maju untuk Pilpres 2024. Dan kita tahu bahwa Partai Gerindra telah menyatakan tegak lurus mendukung Prabowo Subianto. Jadi bagaimana dengan Sandiaga Uno yang juga menyatakan siap maju. Kalau kita perhatikan majunya Sandiaga Uno besar kemungkinan bukan dia berharap dari Partai Gerindra. Tapi dari Partai lain, bahkan di kesempat-kesempat lain, Sandiaga Uno mengatakan banyak Partai yang telah menghubunginya. Kalau kita mencoba melihat seandainya Sandiaga Uno maju dari Partai lain. Prabowo nanti juga maju. Bagaimanapun, besar kemungkinan nanti Partai Gerindra akan terbelah. Sekuat apapun upaya dari internal Partai Gerindra untuk menyolirkan partainya. Untuk mentegak luruskan partainya. Kita yakin Partai Gerindra akan terbelah. Ini sangat-sangat berbahaya untuk kemenangan Partai Gerindra pada Pilpres 2024 nanti. Siapa kira-kira yang akan menikmati jika Partai Gerindra terbelah? Jika dukungan dari Partai Gerindra sebahagian kepada Prabowo dan sebahagian lagi kepada Sandiaga Uno. Jelaslah para persaing Prabowo yang sekarang kita lihat kejah-kejaran dari hasil serupai. Sebut saja Ganjar Pernowo, Anies Baswedan, Ahaye dan yang lainnya. Di sisi lain kita melihat Ganjar Pernowo sekarang mendapat hambatan dari PDIP. Di mana secara kasat mata kita telah dapat melihat bahwa PDIP secara organisatoris besar kemungkinan akan memajukan Puan Marani sebagai capres atau cowopres. Sedangkan sekarang yang lepas dari berbagai tekanan, hambatan, dan halangan tampaknya adalah Anies Baswedan. Akan tetapi Anies Baswedan juga punya kendala karena bukan dari partai politik. Bukan dari part Pol. Dia bukan ketua umum Perpol. Dan malah bisa dikatakan dia bukan kader part Pol. Walaupun ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pernah mengatakan yang redaksinya kira-kira begini. Yang membidani lahirnya Partai Nasdem turut Anies Baswedan. Sebab ketika Nasdem masih berstatus sebagai Ormas, sebagai deklaratornya adalah Anies Baswedan. Dengan demikian, partai Nasdem tidak bisa dilepaskan dari Anies Baswedan. Jadi kalau ada yang murni mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak punya partai saat ini, tidak ada partai saat ini, tidak berasal dari partai saat ini, juga tidak murni dia tidak punya partai, tidak ada partai. Sebab bagaimanapun dia punya kaitan emosional dengan Partai Nasdem. Dan kita telah melihat bagaimana sekarang ini kentalnya hubungan antara Anies Baswedan dengan Partai Nasdem. Jadi kalau demikian, kita melihat mungkin satu hal lagi yang bebas dari persoalan yang demikian untuk maju. AHI, AHI sebagai Ketua Partai Demokrat, dia bisa maju. Namun kendalanya AHI memiliki elektabilitas yang masih berada di bawah sejumlah tokoh seperti Anies, Prabowo, dan Ganjar Penowo untuk calon presiden. Sehingga lebih banyak sekarang ini publik menominasikan AHI untuk cawapres. Dengan demikian, masih sangat dinamis siapa nanti yang punya peluang sangat besar untuk menjadi capres tahun 2024 dan untuk menduduki kursi RI 1 tahun 2024-2029. Dengan majunya Sandagia Uno, nanti sebagai capres, peta politik akan berubah. Dengan demikian, kita simak bersama bagaimana permainan ini nanti. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!